Intro Kembali lagi di penyajuk kolbu Insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk Tadi sempat kita bahas mengenai Cara mudah untuk belajar membaca Al-Quran Salah satunya adalah dengan metode pengenalan huruf hijaiyah Dengan kisah nih Ude ya Jadi itu kalau menurut Aka sih suatu hal yang Inovasi terbaru begitu ya Karena kan apalagi kalau misalkan untuk anak-anak Begitu ya akan lebih tertarik ya dengan kisah-kisah Tapi sebetulnya seperti apa sih metodenya begitu? Ya metodenya yang pertama yang unik dan menarik adalah Mengenal huruf hijaiyah dengan kisah Kisahnya adalah Manakala saya kaya Maka bava dana mama saya sahaja Waduh Manakala saya kaya Maka bava dan mama maksudnya ya Oke Nunnya kita kasih harokat Manakala saya kaya Maka bava dana mama saya sahaja Pasti langsung hafal Manakala saya kaya Maka Maka Bava Bava Dana mama saya Dana mama saya sahaja Tuh Hehehe Pintar Itu kisah pertama ya Ini pengenalan aja ya Kisah yang kedua Karena huruf hijaiyah kan ada 28 huruf ya Kisah yang kedua adalah Kisahnya dulu nih Adik saya pergi ke toko Java Karena sahaja Karena orang yang punya tokonya Pelayan tokonya itu bersahaja Kita masukkan ke huruf hijaiyah Mengenal huruf hijaiyah dengan metode kisah yang kedua Adha ka syaya Farogo Ka toko Java Karona sahaja Adha ka syaya Adik saya Adha ka syaya Farogo Farogo pergi Farogo ke toko Katoko Katoko Sahaja Java Adik saya pergi ke toko Java Kenapa sih seneng ke toko Java Karena yang punya bersahaja Adha ka syaya Farogo Katoko Java Karona Sahaja Satu lagi nih Apalagi Terakhir Mengenal huruf hijaiyah dengan metode kisah Kalau yang terakhir ini lebih mudah lagi Yaitu Dodo Tawa Aza Dodo 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 Tawa Tawa Aza Dodo Tawa Aza Jadi Huruf-huruf tersebut itu kan Menjadi bagian-bagian Dari vokal Satu kata Betul Betul Dan yang menarik Aka Ini buku ini diperuntukkan Bukan hanya untuk yang Masih Kecil saja Untuk semua usia Insya Allah Terutama buat yang sudah sepuh Lihat hurufnya besar-besar Ini juga Mudah dibaca Ini ada 80 halaman Dan juga ini Menurut Aka sih Gampang Karena disini juga Ternyata ini bisa Sekalian bisa menulis juga ya Nah Kalau bihan yang lain ya itu Ada latihan untuk menulis Ada orang yang bisa baca Tapi belum tentu bisa menulis Jadi disini Kami ajarkan Saya ajarkan Bukan hanya bisa baca Quran Tapi insya Allah Bisa menulis Huruf-huruf Al-Quran Jadi memang Meskipun buku ini Sangat Tidak terlalu tebal Sangat praktis Ringkas Tapi Masya Allah ini Luar biasa ya Di dalamnya ini Terdapat metode yang Menurut Aka sih Sangat inovatif sekali ya Dimana Kita bisa belajar Membaca Al-Quran Dengan tadi metode Kisah Tadi ya Huruf hijaiyah Terutama ya Nah ini kan udah Terkait Membaca Al-Quran Kenapa sih Apakah Ada suatu Kewajiban Sebagai Seorang muslim Dan muslimah Harus bisa baca Al-Quran Oh iya jelas lah Kan Allah Perintahkan kita Dalam Al-Quran ya Dan bacalah Al-Quran itu Dengan tartil Banyak sekali Ayat-ayat Dalil yang Memerintahkan kepada kita Untuk baca Quran Misal Misal Di dalam Hadith Rasulullah S.A.W. Ungkapkan Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti Yawmal qiyamah Syafi'an Li ashabihi Bacalah Al-Quran Kenapa kita Mesti baca Quran Fa'innahu ya'ti Yawmal qiyamah Syafi'an Li ashabihi Karena Al-Quran Yang kita baca itu Kelak akan menjadi Syafi'an Jadi sahabat Jadi penolong Li ashabihi Bagi orang-orang Yang bersahabat Dengan Al-Quran Maka wajib Bagi kita Sebagai seorang muslim Untuk Menjadikan Al-Quran ini Sebagai sahabat terbaik kita Dikala suka Duka Senang Ataupun sebaliknya Baca terus Quran Interaksi kita dengan Al-Quran Harus terus Dijadikan yang Pertama dan utama Baca Quran Menghafal Quran Memahami Quran Mentadaburi Quran Dan tentu Berupaya juga Untuk mengamalkan Isi kandungan dari Al-Quran Tapi yang paling Yang paling penting itu Kita harus bisa Membacanya dulu Ya itu Bisa dibilang Pintu pertama Gerbang pertama Untuk kita bisa Mempelajari Quran Ya harus bisa Baca Quran Kalau alasannya Saya nggak bisa Sudah tidak ada alasan lagi Karena sekarang Banyak metode Salah satunya adalah Metode Sakuran Sakuran itu singkatan Samudera Quran Yang memberikan Kemudahan Nggak ada alasan Untuk nggak bisa Dan ini sudah dibuktikan Oleh ribuan orang Yang belajar Alhamdulillah Dengan metode yang tadi Cepat bisanya Insya Allah Dan juga Ini kalau Misalkannya Ada gurunya Atau tutornya langsung Mungkin ini bisa Lebih cepat juga ya Betul Ini kan selain Kalau kalian kan Selain dia bisa Belajar mandiri Juga bisa ditemani Dengan satu guru Atau mentor Betul Dengan satu guru Satu mentor Bahkan saya sudah Buat videonya Di Youtube juga Di Youtube Nanti cari aja Samudera Quran Ada yang judulnya 17 menit bisa baca Al-Quran Masya Allah Luar biasa Bisa baca Sakuran Sakuran Insya Allah ya Karena memang Kita kan kalau Tidak ada Yang mustahil ya Apalagi Ketika kita ada Keinginan tadi Kata Ude ya Ada keinginan Merasa memang Mudah Mudah Insya Allah Allah mudah Karena ini juga Untuk kebaikan juga Begitu Ude ya Oke Nah ini kalau Untuk buku ini Kalau misalkannya Pemirsa gitu ya Ingin memiliki Buku Ini nih Buku Sakuran ini Ini bisa Dimana nih Ude Buku ini Tentu bisa Didapatkan Baik itu nanti Peruntukannya Buat pemirsa Yang ingin belajar Sendiri Atau misalkan Ustaz Saya Alhamdulillah Ini udah bisa baca Tapi ingin Beramal Ingin wakaf Karena kalau wakaf Quran udah banyak ya Tapi ini wakaf Buku Cara baca Quran Yang masih jarang Jadi Ketika beli Ataupun berwakaf Ini boleh Dengan senang hati Kita buka Anda bisa Whatsapp Ke nomor saya 081 320 55 3494 Atau nomornya Tertera di layar Televisi Atau boleh kunjungi Instagram saya ADD Nunggurah Luar biasa ya Jadi Nanti bisa Menghubungi nomor Yang tertera di bawah ini Ataupun juga Bisa melalui Instagram Instagram Ustaz Deden Atau juga bisa Ke Instagram saya Ataupun juga Mengkontak dari Pajat TV Juga bisa ya Nah untuk itu Pemirsa tentunya Nanti saya akan Bertanya lagi Kepada Ustaz Deden Mengenai Apa sih keuntungan Kalau kita bisa Memaca Al-Quran Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Penyajah Kalbu Terima kasih Menin gone Secara Menin 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 Menin